Simposium 12 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CP singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan, menempuh pendidikan dokter umumnya dari Universitas Erlangga, Surabaya, kemudian beliau mendapatkan belar spesialis urologinya di UNER tahun 2007. Beliau juga pernah mengikuti training course on invasive bladder cancer di Mesir dan fellowship urologik laparaskopik di Vietnam. Saat ini, beliau merupakan ketua dari program pendidikan dokter spesialis urologi di FK Unbrau, staff medis di Departemen Urologi RS Saipul Anwar Malang, staff pengajar di FK Unbrau, dan pernah juga bekerja sebagai dosen di FK Malahayati Lampung. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu kepada Dr. Kurnia, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya dalam masa pandemi seperti ini. Baik, pada tema kali ini tentang infeksi. Infeksi, kita punya dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Iwayan Yudiana, SPU konsultan. Beliau adalah staff medis dari Rumah Sakit Sang Lahden Pasar, Bali. Beliau termasuk dalam tim penyusunan guideline infeksi IAUI. Demikian juga pada pembicaraan yang kedua, nanti juga Dr. Tanaya itu juga salah satu tim pakar dari penyusunan tim guideline infeksi IAUI. Berikut adalah kurikulum VT Dr. Iwayan Yudiana. Pada kesempatan kali ini, Dr. Iwayan Yudiana akan membawakan New Perspective Interstitial Cistitis Management. Seperti kita ketahui bahwa infeksi cystitis itu akan sering kita temukan di masyarakat. Dan tentu kalau kita tidak mengetahui problem-problem apa saja yang bisa terjadi pada cystitis, tentu akan membuat suatu masalah tersendiri buat pasien, karena pengobatannya tidak adekuat. Untuk itu, saya mengundang Dr. Iwayan Yudiana, spesialis urologi konsultan. Munggu, Dr. Wayan, untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih kepada Dr. Kurnia Venta Saputra, selaku moderator dan saudari MC. Terima kasih telah mengundang saya dan kami dari Perkumpulan Urologi Indonesia dalam menyukseskan acara medikal Stadium Generale tahun 2022. Apakah sudah terlihat, Dr. Penta? Sudah, sudah-sudah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Dan semoga para peserta dan audien masih bersemangat untuk mengikuti acara medikal Stadium Generale ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan atau mempresentasikan tentang perspektif dari manajemen cystitis interstisial. Ada beberapa topik yang akan saya bicarakan, mulai dari definisi, kemudian epidemiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinik, kemudian pemeriksaan laboratorium dan imaging, serta sistoskopi dan histopatologi, diagnosis dan differential diagnosis, manajemen, pronosis, dan kesimpulan. Nah, sebagai pendahuluan, bagaimana perjalanan atau sejarah daripada cystitis interstisial ini, Jadi dimulai kurang lebih tahun 1800-an, di mana seorang dokter dari Philadelphia, yaitu Samuel Gross, pertama kali mengemukakan istilah interstisial cystitis atau cystitis interstisial. Jadi sebagai suatu kondisi peradangan kronis pada kandung kemih atau pada bladder, tanpa penyebab yang jelas. Kemudian beberapa tahun kemudian, Alexander Skein itu sebenarnya hampir sama memperjelas bahwa cystitis interstisial ini adalah merupakan peradangan pada dinding mukosa daripada kandung kemih bisa sebagian atau keseluruhan dan bisa meluas sampai ke lapisan muskularis. Kemudian pada awal abad ke-20, seorang sebenarnya seorang ginekologis, Hanner, itu menemukan pasien-pasiennya, jadi wanita yang kontrol, itu mengeluh ada nyeri di daerah suprapubik, disertai dengan gejala-gejala traktus urinarius, terutama frekuensi, urgensi, dan nocturi dalam beberapa tahun. Nah kemudian, beliau melakukan pemeriksaan cystoskopi dan menemukan suatu lesi yang khas atau yang tipikal berupa gambaran kemerahan dengan area pendarahan di sekitar dinding kandung kemih. Yang kemudian kita kenal dengan nama pulpus dari Hanner atau Hanner ulcer yang kemudian diperbaharui menjadi Hanner lesion. Tahun 1950-an, itu Hans dan Wals menemukan lagi pada pasien-pasien dengan cystitis interstisial kondisi yang lebih ringan yang menyerupai Hanner lesion, berupa bercak-bercak pendarahan kecil atau yang disebut TK hemorrhage atau dot-like bleeding point yang kemudian dikenal dengan lesi glomerulation. Ini terutama pada pasien-pasien dengan bladder capacity yang masih normal. Nah, mengenai pengertian atau definisi daripada cystitis interstisial, itu pertama kali dikemukakan oleh National Institute of Health atau National Institute of Diabetes Digestive and Kidney Disease pada tahun 1990 di mana seseorang yang didiagnosis dengan cystitis interstisial itu harus memiliki lesi berupa Hanner lesion ataupun glomerulation setelah hydrodistension pada pemeriksaan cystoscopy yang kemudian disertai dengan beberapa gejala traktus urinarius seperti misalnya frekuensi, urgensi, dan nocturi termasuk di sini adalah mereka mengeluarkan beberapa kriteria eksklusi yang mengeksklusi apabila pasien-pasien itu menyerupai gejala cystitis interstisial kemudian pada tahun 2000-an, International Continent of Society itu mengemukakan atau menyebutkan istilah lain dari interstisial cystitis yaitu painful bladder syndrome jadi suatu kondisi di mana terdapat nyeri di daerah suprapubik yang berhubungan dengan fase pengisian buli yang disertai atau yang menyertai beberapa gejala dari traktus urinarius bagian bawah tanpa ada bukti-bukti infeksi pada traktus urinarius ataupun bukti-bukti patologi lainnya berikutnya, International Consultation of Incontinent itu mengeluarkan pengertian yang hampir sama sebenarnya cuma terminologinya berbeda kalau tadi painful bladder syndrome, sekarang bladder pain syndrome jadi lebih menekankan kepada suatu kronik pelvic pain jadi di daerah pelvis yang juga dirasakan seperti rasa tertekan atau discomfort yang disertai dengan gejala-gejala traktus urinarius bagian bawah tanpa ada underlying disease atau penyebab utamanya yang terakhir dari American Urology Association itu memberikan pengertian tentang cystitis interstitial atau bladder pain syndrome sebagai suatu sensasi yang tidak menyenangkan bisa berupa nyeri, rasa tertekan atau discomfort yang berhubungan dengan kandung kemih disertai dengan beberapa gejala lower urinary tract symptom terutama frekuensi, urgensi, ataupun nocturi yang ditekankan atau yang dirasakan itu lebih dari 6 minggu dan tidak ada bukti-bukti sedang mengalami infeksi saluran kemih ataupun penyakit-penyakit lainnya dari EAU guideline itu memberikan beberapa statement tentang phenotype kemudian terminologi dan taksonomi daripada interstitial cystitis interstitial cystitis itu dibedakan menjadi dua yaitu hanner lesion dan non-hanner lesion interstitial cystitis nah dua kondisi ini adalah merupakan bagian dari apa yang disebut primary bladder pain syndrome primary bladder pain syndrome ini adalah merupakan salah satu kelompok dari kronik primary pelvic pain syndrome dimana kronik primary pelvic pain syndrome adalah salah satu bagian dari kronik pelvic pain syndrome karena kronik pelvic pain syndrome ini ada dua yang primer dan yang sekunder Kalau yang sekunder itu memiliki atau disebabkan karena ada underlying disease-nya. Nah, phenotype-nya tadi sudah disebutkan, ada simptom berupa chronic pain, discomfort, maupun pressure, disertai dengan sign, hannerlation atau glomerulation, di mana simptom ini kemudian menimbulkan sindrom yang berefek kepada beberapa problem. Terutama problem secara psikis, baik itu emosional, kognitif, behavior, dan seksual function. Nah, dari beberapa literatur, sebelum kita beranjak kepada diagnosis, interstereosis titis atau bladder pain syndrome itu dibagi menjadi dua kelompok. Nah, berdasarkan penemuan pada pemeriksaan sistoskopi. Yang pertama itu adalah apabila ditemukan hannerlation atau hannerlator, nah, itu disebut hannertype interstitial sistitis. Apabila tidak ditemukan hannerlation atau hanya ditemukan glomerulation, nah, itu disebut non-hannertype interstitial sistitis atau bladder pain syndrome. Hannertype interstitial sistitis itu insidennya lebih jarang, antara 10 sampai 15 persen. Lesi ini atau kondisi ini umumnya murni berasal dari kandung kemih ataupun bladder dengan gambaran histopatologi dan simptom yang lebih berat, disertakan dengan kapasitas bladder yang mengecil atau contracted bladder. Sedangkan pada bladder pain syndrome atau yang non-hannerlation interstitial sistitis, itu insidennya lebih sering, jadi 85 sampai 90 persen. Umumnya tidak berasal dari atau bukan primer dari kandung kemih, melainkan bersamaan dengan adanya comorbid secara sistemik atau comorbid secara lokal, seperti misalnya myofasial pain dan pelvic floor muscle dysfunction. Umumnya memberikan gambaran histopatologis dan gejala yang lebih lingan, karena kapasitas bladder-nya masih normal. Untuk epidemiologi atau insidennya memang bervariasi. Jadi tidak disebutkan dengan jelas, karena memang pasien-pasien dengan interstitial sistitis ini masih banyak yang misdiagnosis. Namun umumnya pada wanita itu lebih banyak ditemukan, kurang lebih 5 sampai 8 kali dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa risk faktor yang bisa berkembang atau menimbulkan interstitial sistitis, itu adalah yang pertama, itu pada wanita atau laki-laki yang berusia di atas 40 tahun. Nah ini adalah merupakan salah satu kriteria dari National Institute Diabetes, Digestive and Kidney Disis. Apabila pasien itu di bawah 40 tahun, maka kriteria interstitial sistitis menjadi hilang. Kemudian ada riwayat trauma pada daerah kandung kemih, atau beberapa penyakit yang berada di sekitar area pelvic, seperti misalnya irritable bowel syndrome, fibromyalgia. Kemudian ada faktor makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, yang kemudian menimbulkan apa yang disebut drug atau food in juice sistitis. Ini adalah beberapa trigger atau faktor risiko yang menyebabkan gejala atau interstitial sistitis ini mengalami eksaservasi. Mulai dari seksual intercourse, kemudian menstruasi, dehidrasi, kemudian pemakaian pakaian yang ketat, termasuk berdiri yang terlalu lama atau menahan kencing. Nah bagaimana patofisiologinya? Patofisiologinya itu memang masih belum jelas, namun ada beberapa teori yang mengemuka. Itu antara lain ada teori inflamasi. Inflamasi ini ada yang bersifat imunologik, ada yang bersifat neurogenik. Imunologik biasanya berhubungan dengan autoimundisis atau kondisi autoimun. Kemudian ada faktor infeksi, terutama infeksi saluran kemih yang berulang. Kemudian ada faktor dari luar, yang saya sebutkan tadi bisa berupa obat-obatan ataupun makanan, di mana menyebabkan terjadinya perubahan pH atau kondisi di dalam urin, misalnya urin alkalinisasi. Kemudian ada faktor angiogenesis, di mana angiogenesis ini lebih dipicu oleh adanya inflamasi, baik yang bersifat imunogenik ataupun neurogenik. Kemudian ada faktor kerusakan daripada epitelium atau urutelial daripada mukosa kandung kemih. Nanti bisa dijelaskan. Berikutnya, kemudian ada neural hyperactivity atau hipersensitisasi namanya, yang banyak ditemukan di lapisan submukosa. Dan ada faktor atau extra bladder disorder. Ini terutama ditemukan pada pasien-pasien dengan non-hanner lesion interstisial cystitis. Mulai dari irritable bowel syndrome, kemudian chronic fatigue syndrome, migrin atau fibromyalgia. Ini ada faktor risiko atau faktor pencetus, bisa berupa bacterial cystitis, kemudian pelvic floor muscle dysfunction, primary neurogenic inflammation, ataupun bladder trauma. Kemudian ada autoimmune disease, bladder upper distensi, misalnya pada chronic urinary retention, dan pelvic surgery. Ini akan mengakibatkan kerusakan daripada epitel atau urutelium daripada mukosa buli. Nah, sehingga menyebabkan sat-sat yang terlarut di dalam urin, apa-apa itu mikroba, mikroorganisme, ataupun elektrolit, dia akan memasuki lapisan di bawah mukosa atau lamina propria. Nah, di sanalah kemudian bahan-bahan yang terlarut dalam urin itu akan menimbulkan proses inflamasi. Nah, sel-sel epitel ini akan mengeluarkan suatu anti proliferatif faktor yang menyebabkan terjadinya apoptosis. Akibatnya, bladder atau mukosa yang sudah rusak tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini adanya kebocoran daripada sat yang terlarut dalam urin ke daerah interstisial, mengakibatkan aktivasi daripada selmas dan pengeluaran histamin, sehingga terjadi kerusakan bladder atau mukosa bladder yang progresif. Nah, jadi di atas daripada lapisan mukosa terdapat lapisan tipis yang disebut glikoaminoglikan. Nah, apabila ini mengalami kerusakan, maka sat-sat yang terlarut dalam urin akan memasuki daerah urotelium dan submukosa. Nah, di sinilah kemudian akan terjadi proses inflamasi atau peradangan. Di mana pada daerah ini, itu banyak atau kaya terdapat end plate daripada sarap-sarap afren. Sehingga sarap-sarap ini akan mengalami hipersensitisasi dan terjadilah atau terbentuklah neuropathic pain. Nah, bagaimana manifestasi klinisnya? Jadi, yang utama itu adalah berupa kronik pelvic pain. Jadi, nyeri di daerah pelvis atau nyeri yang ada di area suprapubik dan kandung kemih, ada yang mengatakan di atas 3 minggu, ada yang menyebutkan di atas 6 minggu. Selain nyeri, juga ada perasaan tidak nyaman atau discomfort atau rasa terpekan. Disertai dengan beberapa gejala traktus urinarius bagian bawah, seperti misalnya frekuensi, urgensi, maupun nokturi. Kemudian ada beberapa gejala ekstra genital, termasuk juga gangguan kognitif dan mental, seperti stres, depresi, maupun gangguan behavior. Nah, gejala ini kemudian bisa diperberat dengan beberapa faktor dari luar, seperti misalnya makanan, kemudian trigger oleh karena eksersis ataupun lingkungan, termasuk juga akibat daripada gejala tersebut menimbulkan gangguan mental, dan gangguan mental itu bisa memperberat gejala yang sudah muncul. Nah, setelah manifestasi klinis mendukung ke arah gejala interstitial-stititis, maka kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan ada tidak penyakit utama atau underlying disease yang menyebabkan keluhan-keluhan pasien. Yang utama atau yang pertama itu adalah kita membuktikan apakah ada sign atau kondisi terjadinya infeksi pada traktus urinarius dengan pemeriksaan urinalisis ataupun kultur urin. Kemudian ada pemeriksaan beberapa biomarker yang berhubungan dengan inflamasi, kemudian ada pemeriksaan biomarker yang berhubungan dengan kemungkinan tumor, seperti misalnya sitologi urin atau PSA, pemeriksaan radiologis, mulai dari yang sederhana, apa namanya, ronsen polos abdomen, ultrasonografi, sampai dengan yang paling canggih yaitu MRI. Nah, pemeriksaan yang invasif berikutnya adalah sistoskopi dan biopsi. Nah, pada pemeriksaan sistoskopi, kita akan menemukan dua lesi atau dua kondisi. Nah, pada pasien dengan hand relation interstitial cystitis, nah itu akan terlihat ada gambaran lesi khas. Nah, ini seperti luka sayatan atau berupa skar, seperti ini, di mana di atasnya sering ditutupi oleh jaringan fibrin atau klot, bekuan darah. Yang khas adalah, di sekitar daripada lesi tersebut, ada berjalan neofaskularisasi atau vaskuler-vaskuler baru yang berjalan secara sirkuler atau radiasi yang berpusat ke arah lesi tersebut. Nah, biasanya pemeriksaan ini dilakukan hydrodistensi. Dan setelah hydrodistensi, maka akan terjadi pendarahan yang keluar dari lesi tadi, seperti air terjun, jadi waterfall hemorrhage after hydrodistensi. Nah, dari pemeriksaan sistoskopi ini nanti akan diklasifikasikan. Apabila dari pemeriksaan sistoskopi ditemukan lesi berupa hanerlesien, dan biopsinya menunjukkan positif hanerlesien, maka itu tipenya 3C. Kemudian dari penemuan histopatologi, di sini perbedaan yang jelas dari hanerlesien dengan non-hanerlesien atau glomerulasi adalah pada hanerlesien itu terlihat lapisan epitelnya mengalami destruksi. Jadi, lepas atau denudation dari lapisan mukosa daripada kandung kemih. Disertai banyak serbukan sel-sel radang atau infiltrasi daripada sel-sel mastosit di daerah sub-epitel. Sedangkan pada pasien dengan glomerulasi atau non-hanerlesien, itu hampir sama dengan gambaran mukosa yang normal. Nah, untuk diagnosisnya, jadi dari AUA, American Urology Association, itu memberikan kesimpulan diagnosis daripada interstisial cystitis, itu adalah pertama berdasarkan anamnesis, jadi history taking, kemudian ada physical examination atau pemeriksaan fisik, dan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan adanya penyakit-penyakit lain, terutama infeksi saluran kemih, batu kandung kemih, kemudian kanker kandung kemih, termasuk kanker prostat, termasuk juga beberapa kelainan yang ada di sekitar pelvis. Misalnya pada wanita, ada endometriosis, kemudian kanker leherahim, atau mioma uteri. Nah, ini, jadi basic yang harus ada, itu adalah pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan urinalisis. Kemudian yang disarankan, itu adalah anamnesis, kemudian ditentukan apa yang disebut skor, jadi dengan menggunakan symptom skor, atau problem skor indeks, kemudian ada pemeriksaan urin kultur, urin sitologi, termasuk PSA. Ada sistoskopi, dan pemeriksaan ultrasonografi. Yang opsional, itu adalah pemeriksaan urodinamik, maupun bladder biopsi. Nah, differential diagnosis yang paling sering itu adalah di-DD dengan hypersensitivity of bladder, atau overactive bladder. Kemudian ada prostat cancer, atau benign prostat hyperplasia, dan ginekloidisis. Kemudian infeksi, atau prostatitis akut bakterial, atau prostatitis inflamasi. Dan yang terakhir adalah malignansi. Nah, ini adalah skor indeks untuk menentukan, apa namanya, secara menentukan lebih awal, apakah pasien itu kecurigaan interstial cystitis, atau tidak, dengan menggunakan apa yang disebut olericent interstial cystitis symptom index, dan problem index. Jadi, ada 8 pertanyaan, hampir sama dengan pertanyaan IPSS. Jadi, seberapa sering Anda merasakan ingin kencing, walaupun tidak ada sensasi kencing, seberapa sering kencing pada siang hari, kurang dari 2 jam, seberapa sering bangun untuk kencing pada malam hari, dan seberapa berat nyeri atau rasa terbakar yang dirasakan di daerah suprapubik. Apabila skornya lebih dari 6, kemungkinan terdiagnosis cystitis interstial. Apabila skornya lebih dari 12, itu kuat kemungkinan atau kuat dugaan interstial cystitis. bagaimana manajemennya? manajemen untuk interstial cystitis itu disarankan, itu adalah berbasis kepada holistic management atau bio, psikosocial model. Kemudian, pendekatan secara personal, karena masing-masing personal itu memberikan gejala atau efek yang berbeda. mulai dari bagaimana kita bisa mendengarkan keluhan pasien, kemudian interpersonal pasien, dan bagaimana pendekatan terutama kepada orang-orang terdekat pasien. Nah, di sini secara garis besar ada first line dan ada beberapa line berikutnya. First line itu adalah diusahakan atau disarankan untuk melakukan lifestyle modification atau non-pharmacological treatment. Ini biasanya berhubungan dengan modifikasi diet, kemudian ada yang disebut cognitive behavior therapy, interpersonal therapy, dan emotional extensive therapy. Kemudian apabila ini belum memberikan perbaikan, baru kemudian ada pharmacology treatment. Ini bisa berupa oral medikasi atau intrafesikal injeksi. Kemudian melangkah ke neuromodulasi. Dan yang terakhir atau sebagai last resort, usaha terakhir adalah surgical intervensi. Ini biasanya diperuntukkan untuk pasien-pasien yang hanner lesion interstisial cystitis refractory terhadap pengobatan-pengobatan sebelumnya. Ini adalah manajemen yang dikeluarkan oleh Asosiasi Urologi Amerika. Di sini ada first line treatment, mulai dari manajemen stress, behavior therapy, kemudian relaksasi, kemudian ada pain management, termasuk self-modifikasi atau pendekatan personal, kemudian ada second line sampai dengan six line. ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Urologi Eropa. Jadi di sini kita harus menentukan phenotype dan subtipe daripada primary bladder pain syndrome untuk melakukan treatment. Jadi kita harus membedakan itu suatu hanner lesion interstisial stisitis atau tidak. Kemudian selalu menggunakan pendekatan multi-motor treatment baik secara behavior, physical therapy, maupun psikologis termasuk juga invasive treatment. Kemudian di sini beberapa obat oral yang diberikan antara lain seperti yang strong recommended amitriptilin pentosan polisulfat tidak merekomendasikan corticosteroid dan kemudian ini adalah apa namanya intervensi pembedahan itu adalah sebagai last resort atau usaha terakhir termasuk juga transuretral reseksi of bladder lesion atau hanner lesion. Nah ini cognitive behavior terapi interpersonal terapi dan emotional excessive terapi sebagai bagian dari multimodal treatment. Nah ini dari International Journal of Virology kita melihat rekomendasi B yang dikeluarkan yang mulai dari behavior terapi kemudian stress dan pain reduction modifikasi diet serta fisioterapi atau physical treatment kemudian obat-obatan yang direkomendasikan B itu adalah amitriptilin kemudian intrafesikalnya adalah dimethylsulfoxid kemudian ada neurotoxin botulinum atau butox dan hydrodistension sedangkan untuk last resort atau usaha terakhir adalah transuretral reseksi atau fulgurasi dari hanner lesion ini adalah algoritma yang juga sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya nah untuk prognosisnya itu sendiri dikatakan bahwa gejala dan kondisi ini sering mengalami eksaserbasi dan remisi sehingga akan mengakibatkan gangguan pada kualitas hidup pasien baik itu gangguan secara mental maupun fisik kemudian kehidupan sehari-hari termasuk juga pekerjaannya nah sebagai konklusi bahwa diagnosis daripada interstalsistitis itu masih menjadi perdebatan dan menjadi challenging karena banyak pasien itu yang under diagnosis dan mengalami mistreatment nah treatment filosofi yang diberikan itu adalah secara holistik biopsikosocial model dengan algoritma yang bertahap jadi ada first line sampai dengan line berikutnya dan membedakan antara hannerlation dan non-hannerlation interstalsistitis nah prognosis daripada pasien itu sendiri itu akan berefek terhadap kualitas hidup pasien nah sebagai take-home misalnya bahwa pasien-pasien dengan interstalsistitis memerlukan penanganan secara holistik jadi memperbaiki kualitas hidup kemudian memperbaiki kondisi mental dan fisiknya bahwa edukasi kemudian modifikasi pola hidup atau gaya hidup itu akan memberikan usaha terbaik tanpa memperhatikan berat ringannya penyakit kemudian agen-agen farmakoterapi masih dalam banyak yang masih dalam penelitian dan selalu menggunakan multimodal treatment untuk memperoleh hasil yang optimal dan kualitas hidup pasien yang lebih baik termasuk juga ini adalah invasif atau surgical treatment sebagai usaha terakhir terima kasih atas perhatiannya semoga ada manfaatnya untuk kita semua selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua saya kembalikan kepada moderator selamat menikmati selamat menikmati